Sebentar lagi tidak akan ada yang namanya uang tunai. Di sini di Saint-Jean, China. Uang tunai dengan cepat akan menjadi sebuah masa lalu. Di semua negara, kalian butuh rekening bank. Membawa dokumen dan pergi ke bank. Membuat akun dan setelah 3 hari kerja, kalian menerima kartunya. Di China, dari rumah kalian mengunduh aplikasi seperti WhatsApp yang disebut WeChat. Lalu kalian akan memiliki rekening bank dan kalian adalah pemilik banknya. Mereka memiliki WeChat. Uang kertas ditemukan oleh orang China pada abad ke-7. Begitulah dunia baru tercipta. Sebelumnya, orang biasa berdagang barang, ikan, atau sayuran. Jika kalian ingin baju dan aku ingin makanan, bagus. Kita bisa berdagang. Jadi kita perlu menemukan barang ketiga yang kita berdoa inginkan dan bisa kita tukarkan. Lalu digunakanlah emas. Namun, orang China punya ide ini. Jadi pemerintah mulai mengatakan, bagaimana kalau kami membayar kalian selembar kertas yang bertuliskan nominal jumlah koin? Utang kami tertulis di atasnya. Dan kalian bisa datang mengambil koin kalian di kota kapanpun kalian ingin uangnya. Karena emas itu berat, daripada memakai itu saat membeli barang, mereka menggantinya dengan uang kertas. Begitulah awal mulanya. Sekarang orang China merupakan yang pertama yang ingin beralih dari uang tunai. Kalian akan berhenti memakai uang tunai selamanya. Menuju masyarakat tanpa uang tunai. Bank Biarkan aku menjelaskan ke kalian seperti ini. Nasabah memiliki kartu kredit atau debit. Untuk membeli sesuatu, kalian menggunakan kartu ini. Misalnya, kalian membayar 50 dolar untuk membelinya dari penjual. Jadi, bank adalah mediator. Penjual menerima kurang dari 50 dolar. Menerima 47 dolar. Dimana 3 dolarnya masuk ke komisi, komisi bank, komisi kartu, bank penjual. Dan metode pembayaran. Lalu muncul aplikasi bernama WeChat di Cina. Dan membatalkan ide ini. WeChat adalah aplikasi seluler terbesar di Cina saat ini. Dan salah satu yang terbesar di dunia. Negara ini tidak lagi butuh uang tunai. Bank Amerika takut akan hal ini. Saat aku ke Saint-Jean dan juga Shanghai, semuanya berfungsi dengan kode QR. Dengan sentuhan. Kalian menyentuh ponsel dan bam! Aplikasi untuk semuanya. Mereka menyebutnya dengan aplikasi super. Mengapa? Saat kalian membayar sesuatu, bagaimana kalian membayarnya? Ponsel. Uang tunai jelas bukan segalanya. Aplikasi WeChat ini dan Alipay, tentu saja termasuk Alipay untuk perusahaan Alibaba. WeChat itu seperti WhatsApp. Tapi bayangkan, cukup menggunakan WhatsApp, kalian bisa melakukan semua transaksi, jus, buah-buahan, membayar tukang, gunakan kode QR. Dari pasar para petani, dari pakaian di toko, itu digunakan untuk membayar sewa sepeda dan naik bus. Ini tabel. Dia menjual mangga, apel, dan pisang. Berjualan menggunakan WeChat. Kalian tidak perlu uang tunai. Kalian memindainya? Beli dan lanjutkan. Ini bahkan bukan supermarket atau toko. Hanya tabel. Jika kalian membuat kesalahan, mereka mengganti ke kalian dari QR Code itu sendiri dari akun mereka. Tidak perlu menunggu selama 3 atau 10 hari untuk bank mendapatkan uangnya kembali. Setengah penduduk Cina tidak punya rekening bank. Bagaimana mereka membayar? Apa pendapatmu tentang orang-orang yang menggunakan uang tunai untuk membayar? Itu langka dan aneh, katanya. Hanya orang tua dan mereka yang tidak tahu cara menggunakan ponsel. Unduh aplikasi dan kalian akan memiliki rekening bank. Transfer apa saja orang-orang mentransfer kalian. Kalian mentransfer ke mereka. Kalian menerima gaji. Kalian bisa memberi tunai semua uang dengan ponsel kalian. Kita tidak akan pernah melihatnya di AS. Yang perlu kalian lakukan hanyalah memindai kode untuk mentransfer uang. Shanghai. Sampai pada titik di mana mereka tidak memakai uang tunai lagi. Bisakah kau menunjukkan nometmu kepada aku? Kosong. Tidak ada uang tunai di Shanghai. Selama baterai ponsel kalian masih, kalian bisa membayar semua dengan Alipay atau WeChat Pay. Jadi kalian tidak perlu uang tunai di sini. Tidak ada yang menggunakan uang tunai di sini. Kalian harus memindai ini. Dari ponsel kalian, kalian bisa memesan melalui ponsel. Jadi kalian cukup memindai ini? Ya. Lalu kalian memesan semuanya melalui aplikasi dan bayar? Ya, lalu bayar dari sini. Di manapun? Ya, dari manapun. Ini toko kecil. Tidak terlalu besar? Di manapun kalian membayar dengan ini. Di manapun. Tidak ada yang menggunakan uang tunai lagi. Ya. Kau membayar? Ya. Ini merugikan semua bank. Tetapi, China memiliki tujuan lain dari ini. Kalian sedang dipantau. Alibaba dan Tencent mengumpulkan banyak informasi tentang kalian. Oleh pemerintah. Semua transaksi yang kalian lakukan melalui WeChat, kalian terhubung ke pemerintah. Ketika kalian mendaftar, kalian memberikan semua informasi kalian. Aplikasi ini tahu berapa banyak kalian membayar dan apa yang kalian beli dan apa yang kalian terima. Mereka tahu apa yang kalian beli, mereka tahu di mana kalian membelinya, mereka tahu berapa banyak yang kalian belanjakan. Pemerintah bisa tahu segalanya tentang kalian. Orang China tidak peduli dengan privasi mereka. Itu tidak akan berfungsi di AIS, itu tidak akan pernah berfungsi. Pemerintah mengawasi setiap transaksi yang dilakukan orang China. Pada tahun 2019 terjadi para wisatawan. Mereka tahu kalian bisa menghubungkan ini ke kartu visa kalian dan menggunakan aplikasi. Jika kalian memikirkannya, ini bisa segera terjadi. Saat ini dengan pembatasan sosial, uang tunai dapat menularkan virus. Jadi, ini benar-benar bisa terjadi. Kita berhenti menggunakan uang tunai. Itulah yang sedang diusahakan dunia. Aku ingin memberitahu kalian ini. Terakhir kali dia memegang uang tunai, yaitu tiga tahun yang lalu. Terakhir kali kau memegang uang tunai tiga tahun yang lalu? Sekitar dua tahun mungkin. Kau tidak pernah memegang uang tunai? Aku hanya tidak perlu. Kau tidak membutuhkannya, kan? Aku tidak butuh. Ketika aku tinggal di Shanghai, aku hanya menggunakan kode QR. Semuanya melalui WeChat. Benar-benar semuanya. Kurang lebih ya. Bahkan toko-toko kecil. Ya, toko-toko kecil, air, apa saja. Semuanya melalui WeChat. WeChat menguasai dunia. Jadi kau merindukan uang tunai? Tidak, aku benci uang tunai. Aku membencinya. Itu merepotkan. Karena kau tidak bisa mentransfer uang ke orang lain. Aku benci uang tunai, tapi aku suka uang. Saat dia melihat aku membeli uang tunai, dia terkejut. Wow, dia punya uang tunai itu aneh. Aku merasa orang ini hidup di... Mereka hidup di masa depan. Beri kami suka dan berlangganan jika kalian suka video semacam ini. Beritahu kami di komentar. Masukkan kalian penting untukku. Uang kertas akan menjadi cerita dari masa lalu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax